Oh 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 Tadi ribuan Ya kalau perusahaan Kan beli tebakannya juga turun Nah kalau belinya turun kan Harganya juga bisa Karena sebuahnya banyak ya kan Belinya berkurang Tapi kalau beli rokok omsetnya banyak Perlu bahan baku banyak Harganya juga naik Ya inilah penjelasan Menteri Perdagangan Bapak Julki Bih Hasan Saat pertemuan dengan Para petani tembakau Dari Jawa Tengah dan Jawa Timur Ya inilah petani tembakau Dari Jawa Tengah dan Jawa Timur Yang hari ini Mengadakan pertemuan Dengan dengan Menteri Perdagangan Bapak Julki Bih Hasan Dari tahun 2011 itu 2019 Selain itu harga Anjlok terus Makanya Kita itu udah Sebagai petani itu nangis Sebenernya Untuk saat ini berapa? Untuk saat ini berapa? Gimana? Untuk sekarang? Harga tahun ini berapa? Harga tahun ini belum tahu Makanya kita kita ke pabrik Budang Garem Kasianilah petani Jadi Budang Garem itu kan Dulu berdirinya itu Dari petani tembakau Meskipun sekarang Sudah punya PT Banyak sekali yang Kita tahu ya Itu asal-usulnya Dari tembakau kan Mbak Ya Beliau Bila jadi orang terkaya Di Indonesia Itu awalnya Modalnya Dari petani tembakau Dan sekarang Dengan Harga tembakau Yang seperti ini Itu Perbedaan Antara Yang punya pabrik Dengan petani itu Sangat jauh sekali Yang punya pabrik Jadi miliader Yang petani Jangankan Buat nikolahin anak Buat sanggup sekolah anak Buat beriburah Sudah seperti tadi Mbak sendiri kan Saya dengar cerita Dari bapak petani Yang sampai nangis itu Itu memang kenyataan Mbak Dibuat-buat Itu memang kenyataan Setelah hari ini Saya Fasilitasi Teman-teman Petani tembakau Dari tembakau Untuk berjumpa Dengan Gudang garam Satu soal harga Ya Tadi Dengan sendiri Keluar daripada petani Tembangung Mokokolo Sobo Juga tadi saya Sebagian saya juga Ketemu dengan Jaru Tetapi Perusahaan juga Punya keluhan-keluhan Yang Perkembang teknologi Seperti sekarang ini Yang Kita tidak perkirakan Sebelumnya Apa Ternyata Gudang garam Dan yang Omsetnya itu turun Dan Produksinya turun Kalau omsetnya turun Produksinya turun Artinya kan Pemasukannya turun Berkurang Jadi Kenapa Rupanya sekarang ini Banyak Apa namanya Pengganti Rokok itu Yang kita tidak kira Sebelumnya Seperti apa Rokok elektronik Pape 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 Elektrik Pape sama Aikos Banyak model Aikos Aikos Itu saya juga Heran ya Di rumah saya Gak ada yang merokok Tapi itu punya gitu Ya Keluar asap juga Dia baru tahu juga Nah tentu itu Nanti bagaimana Jangan sampai Pabrik rokok Kena pajak banyak Tenaga kerjanya banyak Ini terangkan sedikit Ya Gak bayar pajak Ini kita Masukkan ke pemerintah Saya terima Saya tampung Kita akan pelajari Sejauh mana Pape dan Aikos itu Apa namanya Dikenakan Pertanian Aturan Artinya lebih tinggi Daripada Rokok kretek Yang mempergunakan Tandang kerja Yang penting banyak Termasuk Kukur untuk pertanian Ini juga Pertanian Yang ketiga Petani itu Ternyata Hampir sebagian besar Itu memakai Uang dan gelir Yang bunganya 10% Sebulan Betul gak? Betul Bunganya 10% Sebulan Berapa untungnya Ya Kapan untung Humbungannya 10% Ya Nanti dengan Kur dan sebagainya Jadi banyak Yang harus kita urusi Dan tentunya Ini harus Kerjasama dengan Bupati Bupati Para Gubernur Ya Tentu Juga dengan Pembarat Pusat